Selamat pagi anak-anakku, kelas 1A, 1B, dan 1C. Semangat pagi, 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 ceria. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya aku hebat, kamu hebat. Kita semua hebat, luar biasa. Pagi ini, Bu Ana akan mengajak kalian belajar secara online pelajaran PPKN, tema 7, subtema 1. Tentang apa ya materinya? Adalah mengenai simbol dan bunyi sila keempat Pancasila serta pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingatkah kalian, anak-anak, bunyi sila keempat Pancasila? Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Coba diulangi bersama-sama, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan hebat. Dan simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Apa anak-anak? Kepala banteng. Pinter. Semuanya hebat. Mengapa bangsa Indonesia itu memilih banteng sebagai simbol sila yang keempat? Apa ya alasannya? Alasan yang pertama, banteng merupakan hewan yang suka berkumpul. Seperti hanya manusia yang melakukan musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk berdiskusi, memutuskan sesuatu. Alasan yang kedua, banteng juga merupakan hewan yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Taukah kalian warna apa saja yang terdapat dalam simbol Pancasila sila yang keempat? Coba anak-anak perhatikan di sebelah kiri. Nah, ada latar yang berwarna merah. Merah memiliki arti keberanian. Dan ada juga gambar kepala banteng. Kepala banteng di situ ada dua warna. Ada warna hitam dan warna putih. Warna hitam pada kepala banteng itu memiliki arti keabadian. Warna putih memiliki arti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Dari belajar bunyi sila yang keempat, serta simbol sila yang keempat, dapat dirumuskan menjadi sebuah makna. Apa makna simbol sila yang keempat? Maknanya adalah rakyat Indonesia suka bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Apa saja contoh perilaku atau sikap yang mengamalkan Pancasila sila keempat ini? Coba anak-anak perhatikan. Yang pertama adalah pembagian tugas. Membersihkan rumah. Bermusyawarah untuk memilih ketua kelompok atau ketua kelas. Yang ketiga, berani mengemukakan pendapat. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, menghormati keputusan bersama. Terima kasih anak-anak. Selesai sudah kita belajar bersama secara online pelajaran PPKN Tema 7 Subtema 1. Nah, hari ini Bu Ana akan memberikan dua tugas. Perhatikan ya, tugas yang pertama adalah karena sekarang negara kita ini baru terjadi wabah virus corona, maka tugas kalian yakni menghormati keputusan bersama tentang melaksanakan social distancing di rumah. Yang pertama, anak-anak harus tetap stay at home atau tinggal di rumah. Tidak boleh kemana-mana. Yang kedua, selalu mencuci dengan sabun dengan benar. Yang ketiga, makan makanan yang berkisi, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak. Tugas yang kedua adalah menulis di buku menulis. Nah, menulis dengan rapi di buku menulis. Tulisannya apa? Tulisannya adalah mencuci tangan dengan sabun. Disalin sebanyak delapan kali. Jangan lupa diberi hari dan tanggal. Hari Senin 30 Maret 2020. Setelah selesai disalin, terus diberi garis tutup. Selamat pagi, selamat belajar, selamat beraktifitas, jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan memberkati.